Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Ferdinand Magellan. Fernando de Magelhaens atau sering disebut sebagai Ferdinand Magellan, adalah seorang penjelajah Portugis yang justru terkenal setelah berlayar atas nama negara Spanyol. Hingga saat ini, ia diakui sebagai orang pertama yang menjelajah dari Eropa ke arah barat, melayari samudera Atlantik dan Pasifik hingga mencapai Asia. Kendati demikian, Magelhaens gagal menjadi pelaut Eropa pertama yang mengelilingi dunia. Sebab, Magelhaens terbunuh dalam perang antarsuku yang terjadi di Pulau Maktan, Filipina. Setelah itu, posisinya digantikan oleh Kapten Sebastian Del Cano, yang berhasil membawa armadanya kembali ke Spanyol dan menjadi pengeliling dunia pertama. Fernando de Magelhaens adalah putra dari pasangan Pedro de Magelhaens dan Alda de Mesquita yang lahir di kota Sabrosa pada 4 Februari 1480. Ayahnya adalah seorang wali kota Sabrosa dan masih keturunan bangsawan. Oleh karena itu, Magelhaens telah ditunjuk sebagai ajudan di Istana Portugal ketika usianya masih sangat muda. Di saat yang sama, ia ingin merasakan perjalanan menjelajah samudera setelah mengetahui kesuksesan Christopher Columbus menemukan Amerika. Pada 1505, Magelhaens akhirnya diizinkan oleh Raja Manuel untuk berangkat ke Afrika Timur dan India dengan tujuan membantu mengambil alih perdagangan dari orang-orang Arab. Bersama Francisco Serrao, Fernando de Magelhaens ikut dalam pelayaran militer menuju ke Malacca, yang dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, di bawah pimpinan Diogo Lopez de Sequeira. Meski ekspedisi pertamanya gagal, Magelhaens dan Serrao kembali ke Malacca pada 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Setelah berhasil menaklukkan Malacca, ia kembali ke Portugal dan diberi penghargaan berupa gelar bangsawan serta harta rampasan yang melimpah. Sebelum berpartisipasi dalam pertempuran di Maroko, Magelhaens sempat mengambil cuti tanpa izin raja. Oleh karena itu, ia menjadi tidak disukai lagi, meskipun pulang dari Maroko dengan kaki terluka parah hingga mengakibatkan pincang permanen. Ditambah lagi, Magelhaens dituding telah melakukan perdagangan ilegal dengan orang-orang Mur. Pada 1517, Fernando de Magelhaens mengemukakan keinginannya kepada Raja Manuel I untuk memimpin ekspedisi ke pulau rempah-rempah, tetapi ditolak. Penolakan itu membuatnya mantap untuk mencari dukungan kepada Raja Spanyol. Raja Charles I pun tertarik dengan rute barat menuju ke pulauan rempah-rempah yang ditawarkan Magelhaens, karena akan menutup jalur perdagangan Portugis. Terlebih lagi, Magelhaens juga menyatakan bahwa dengan rencananya itu, Spanyol dapat mengklaim ke pulauan rempah-rempah lebih dulu daripada Portugal. Setelah terjadi kesepakatan, Raja Charles I mengangkat Magelhaens sebagai komandan dan memberinya lima kapal tua untuk diperbaiki. Selain itu, Raja juga menjanjikan pembagian laba dari rempah-rempah yang berhasil dibawa pulang ke Spanyol. Meski sempat diganggu oleh Raja Manuel, Magelhaens berhasil menyelesaikan persiapan pelayarannya dalam waktu satu tahun. Pada 20 September 1513, Fernando de Magelhaens beserta lima kapalnya bertolak dari Spanyol menuju ke barat, melewati samudera Atlantik. Setelah dua bulan berlayar, ekspedisi Magelhaens telah melewati Brazil, Argentina, dan memasuki samudera yang sangat tenang, yang kemudian dinamai Pasifik. Pada awalnya, awak kapal Magelhaens merasa senang karena berhasil lolos dari ganasnya samudera Atlantik. Akan tetapi, rintangan di samudera Pasifik ternyata lebih menakutkan, karena begitu luas dan seolah tidak berujung. Ekspedisi Magelhaens pun mulai kehabisan perbekalan dan banyak yang sakit karena mengonsumsi makanan yang tidak layak. Pada Maret 1520, armada Magelhaens akhirnya berhasil mencapai kepulauan Filipina dan ditolong oleh penduduknya. Secara garis besar, rute pelayarannya adalah Spanyol, Samudera Atlantik, Pantai Timur Benua Amerika, Selat di Ujung Selatan Benua Amerika, Samudera Pasifik, Kepulauan Mas Sava. Di Filipina, Fernando de Magelhaens sempat berbaur dengan penduduk setempat dan mengajarkan agama Katolik. Akan tetapi, ada juga penduduk pribumi yang tidak menerima kedatangannya, sehingga timbul bentrokan. Dalam peristiwa kerusuhan tersebut, Magelhaens beserta beberapa awak kapalnya tewas. Fernando de Magelhaens meninggal pada 27 April 1521 di wilayah yang sebenarnya tidak jauh dari Malacca. Apabila ia tidak meninggal dan sempat mencapai Malacca, maka Magelhaens akan menjadi orang Eropa pertama yang berhasil mengelilingi dunia, meskipun tidak dalam sekali jalan. Anggota rombongan yang tersisa kemudian melanjutkan pelayaran kembali ke Spanyol di bawah pimpinan Kapten Sebastian Delcano. Sejak saat itu, pelayaran Magelhaens termasuk sebagai prestasi navigasi yang paling berani sepanjang masa. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!